Pesawat pengebom strategis Topulev Tu-22M3 Rusia jatuh di wilayah Stavropol, Jumat, 19 April 2024, pagi. Pesawat yang diawaki empat orang itu dalam penerbangan pulang setelah menjalankan misi pertempuran. Kementerian Pertahanan, Kemhan, Rusia menyatakan, empat kru berhasil keluar menggunakan kursi lontar. Tiga di antaranya telah diselamatkan, sementara satu orang lagi masih dalam pencarian. Satu pesawat Tu-22M3 milik pasukan Dirgantara Rusia jatuh di wilayah Stavropol setelah melakukan misi tempur saat kembali ke pangkalan udara asalnya. Pilotnya berhasil keluar, bunyi pernyataan Kemhan Rusia, dikutip dari Spatnik. Kemhan Rusia memastikan pesawat sudah tidak membawa amunisi lagi saat kecelakaan terjadi. Lokasi pesawat jatuh adalah daerah terpencil, sehingga tidak ada kerusakan di darat. Berdasarkan pemeriksaan awal, pesawat pengebom strategis itu jatuh akibat permasalahan teknis. Terima kasih telah menonton!